Saya merangkati api tadi dilaporkan kepada kepada tim Komisi Dua Lepidari bahwa proses peningkatan menurut Provinsi Paku Barat berlangsung sehingga tahun 2005. Dan 2005 itu berdasarkan Pemimpin 48 dan Pemimpin 46 sesuai di mana yang ditanyakan di dalam pusilet. Dan proses perjalanan sampai dengan tahun 2010 selesai. Jadi yang diangkat secara dengan Pemimpin 48 dan Pemimpin 46 adalah masuk di dalam Pemimpin 42. Sampai dengan tahun 2009, ternyata masih ada yang dikatakan tercancar. Yaitu disebut dengan istidak K2 atau Kt22. Maka ternyata ini di Papua Barat cuma sepuluh orang. Jadi K1 itu yang sudah habis. K2 itu lah yang tercancar. Bukil yang sepuluh orang. Yang itu sudah proses dan diangkat semua. Namun kami di Papua Barat masih juga ada ternyata gubernur yang mengakni sejak tahun 2005 atau akhir dari 2006 sampai dengan sekarang. Nah, namun kita tadi bersampirkan pada tahun 2005 ini. 12.83 adalah yang dihitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Dan ke proses perjalanan, sebagaimana tadi bersampirkan bahwa diwetlu. Papua Barat, Bapak Abraham, Bapak dan Nusantara ini dengan tim. Menemui Presiden pada 6 Juni tahun 2016. Dan Presiden pemerintahkan MIRPAN untuk proses. Dan pada saat itu juga, MIRPAN mengundang sehingga dengan tim atau BKD dan BDS sama MIRPAN untuk merampakkan. Dengan kesempatatan, MIRPAN akan menebihkan semacam keputusan MIRPAN untuk pengangkatan. Namun, mengalami perubahan sehingga prosesnya tidak berdalam sampai dengan tahun 2017. Dimana Bapak Gubernur, Bapak Nusantara, menemui MIRPAN pada tanggal 5 Juni tahun 2017. Dan akhirnya, MIRPAN menerbitkan surat pada tanggal 8 Juni tahun 2017 untuk proses validasi atau proses penderkasan. Namun, sampai dengan bulan Oktober, proses itu belum berdalam. Sehingga tertulah sewaktu dibanding ke 2 Juni, selama 2 Juni tahun yang pertama tanggal 8 Juni, yaitu tanggal 11 Oktober. Dan sewaktu itu dibanding kepada kepala badan pemerintah negara dan kepala badan Indonesia keuangan dan pembangunan untuk menerintahkan Kepala Kabupaten Regional 14 Ejah Manubari dan Kepala Perwakilan di KUKP untuk melakukan verifikasi. Dan verifikasi sudah berjalan. Di mana, di mana, di dalam verifikasi tersebut, tidak sampai bertumbra-tumbra yang sesuai dengan data yang ada dikeipan, yang masuk akal 3, namun dengan jenis lengkap. Menjadi, ini tidak terlalu ada. Sehingga di dalam verifikasi, dibuat 2 kategori. Satu kategori berdasarkan database yang dikeluarkan lebih 4, dan satu database yang dikeluarkan lebih 4, dan satu database yang dikeluarkan lebih 4. Hasil verifikasi sebetaranya sendiri pada Kepala Kabupaten Regional 14 Ejah Manubari dan Kepala Kabupaten Regional 14 Ejah Manubari dan Kepala Kabupaten Regional 14 Ejah Manubari. Nah, kemudian, Provinsi Kepala Barat pada tahun 2014, formasi umum ini tidak diuntukkan. Sehingga, waktu ketika terjadi uang terhitung, maka proses formasi umum tidak dilaksanakan. Atau ini, rencana membang untuk beraksanakan formasi umum 2014, namun akhir mesember ini, eh, awal mesember, ada serat membang kepada pemerintah, Papua, formasi umum 2014 di Provinsi Kepala Barat. Bisa, akan diunjukkan sampai dengan tahun 2018, terkait dengan Kepala Barat 12 Ejah Manubari. Untuk itu, kami juga berharap, sepatnya, Provinsi Kepala Barat ini bisa membantu dari kapal bisnis Kepala Barat untuk mendorong, sehingga dengan Kepala Barat 12 Ejah Manubari bisa terhitung semua, termasuk formasi umum. Jangan sampai ini, menampak atau menjadi, mengganjang, formasi umum yang akan dihujudkan pada 2018, karena formasi berkontak adalah formasi secara nasional untuk pemerintah daerah. Nah, sehingga itu yang bisa dihujudkan. Cukup. Terima kasih.